Selamat datang di SNB Project Luasnya 3,7 hekpar Dan masih berupa perkebunan salak dan duku serta pohon lainnya Adanya di Condet Balai Kambang Lokasinya bersejarah Kita cek yuk kesana Ini kebun salak tersebut dikenal oleh masyarakat Condet sebagai Astawana Di sini banyak sekali pohon salak dan duku Serta pohon lainnya Tempat ini Memiliki sejarah berkaitan dengan Pangeran Pieder Polong dan Pangeran Astawana Yang merupakan cerita legenda di Condet Ini adalah pohon duku yang sudah cukup tua Dan ini adalah sungai Celiwung di sekitar lokasi ini Masih tampak astri Masih banyak pohon-pohon hijau di pinggirnya Cukup enak dilihat dan dipandang mata Masyarakat di sini Masih mempertahankan budaya Betawi Mengapa kampung wisata Betawi mungkin di sini? Yang pertama Lahan ini sudah dimiliki Pemprov DKI Jakarta Yang sekarang dijadikan agar grow wisata buah-buahan asli Condet Duku dan salak Kedua Masyarakat di Condet Balai Kambang Masih mempertahankan budaya Betawinya Seperti perilaku dan bahasa Betawi yang khas Seperti bahasa sehari-hari Ketiga Alam dan lingkungan yang masih alami Ini Sisi lain dari Kawasan Wisata Argo Buah-buahan Condet Masih banyak pohon-pohon tinggi Besar, hijau, rimbun Keempat Di Condet Masih banyak sanggar Ataupun yayasan Yang melestarikan kebudayaannya Salah satunya Adalah Seni Main pukul Ini dari Perguruan Deprok Dan masih banyak Sanggar-sanggar di Condet Dengan berbagai Spesialisasi kesenian budaya Betawi Untuk bidang kuliner Sudah ada Warung Kebun Yang letaknya Di Pangkalan Bambu Condet Balai Kambang Yang menyediakan Makanan khas Betawi Condet Dan peraturan Sudah ada Mari kita cek Berdasarkan keterangan Rudy Haryanto Dari LKB Yang diliput oleh Berita Jakarta Dot ID Ini adalah Keterangannya Kita akan melihat Peraturannya Nah ini peraturannya Coba perhatikan Perda Nomor 4 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi Pergub Nomor 229 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi Pergub Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ikon Budaya Betawi Dan satu lagi Untuk Condet SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 881 Tahun 2019 Tentang Tim Percepatan Penataan Dan Pengembangan Kawasan Condet Sebagai Destinasi Wisata Ini Kutipan Dari SK Gubernur Tersebut Atas dasar hukum tersebut Ide kampung Wisata Betawi Ini Saya Buat Sebagai Bentuk Kecintaan Saya Kepada Budaya Betawi Saya Berharap Jika Kampung Wisata Betawi Ini Terlaksana Terlaksana Mohon Kiranya Sanggar-sanggar Betawi Yang ada Di Condet Dijadikan Aktor Utama Dan Harus Melibatkan Manajemen Perhotelan Yang sudah Berpengalaman Membangun Usaha Sejenis Dan Para Pelaku Pelestarian Budaya Betawi Di Condet Perlu Mengangkat Seseorang Pemangku Adat Betawi Yang diangkat Secara Musawarah Dan Mufakat Dengan Masa Jabatan Yang ditentukan Seperti Lima Tahunan Yang dinobatkan Di acara Festival Budaya Betawi Condet Sehingga Masyarakat Mengetahuinya Dan dapat Meminta Informasi Seputar Betawi Condet Pemangku Adat Betawi Tersebut Dibantu Oleh Beberapa Pengurus Bidang Kegiatan Kebudayaan Yang ada Di Betawi Condet Demikian Ide Kampung Wisata Betawi Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Jika berkenan Mohon Bantuannya Berikan Komentar Dan Tanggapan Terima kasih Produksi 2021 Produksi 2021 Betawi Hababu 2 Transfer